Indonesia mengukir sejarah di keikut sertaannya di ajang Asian Games, Indonesia telah meraih 20 medali emas melampaui target 16 emas yang diprediksi oleh pemerintah. Indonesia masih berpeluang menambah pundi emas dengan adanya All Indonesian Final di cabang bulu tangkis ganda putra. Prestasi sejumlah cabang olahraga sesuai ekspektasi, namun sejumlah cabang lainnya diberi catatan evaluasi. Inilah Time Talk, emas untuk negeri. Indonesia terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaran Asian Games 2018 yang diadakan di Jakarta dan Palembang. Event ini merupakan kali keduanya Indonesia terpilih sebagai tuan rumah setelah sebelumnya tahun 1962, juga diadakan kegiatan yang sama. Presiden Joko Widodo menginginkan peningkatan prestasi dari penyelenggaran Asian Games sebelumnya dengan masuk ke jajaran 10 besar. Yang kita harapkan nanti adalah kita mendapatkan sebuah prestasi yang baik, karena di Asian Games sebelumnya di 2014, itu kita berada di ranking 17. Target kita pada Asian Games yang ke-18 ini, kita masuk ke 10 besar. Oke, target kita 10 besar. Targetnya 16 emas lah, kurang lebih. Syukur bisa lebih. Hingga saat ini Indonesia telah mengumpulkan 20 menit.